Pemerintah memproyeksikan untuk semakin memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Ini bahkan dijadikan tema dalam rancangan APBN 2019. Setelah fokus percepatan pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kini mulai mengalihkan fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya tercermin dalam rancangan APBN 2019 yang mengusung tema APBN untuk mendukung investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi Dodo dalam pembacaan nota keuangan RAPBN di depan MPR, pemerintah mengusulkan peningkatan anggaran dana untuk pendidikan hingga 20% dari total alokasi belanja. Tahun depan jumlahnya diusulkan sebesar Rp487,9 triliun atau 38,1% lebih tinggi jika dibanding alokasi pada tahun 2014. Aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya. Karena itu pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional. Untuk semakin memperbaiki kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amat konstitusi, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara pada tahun 2019. Anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp487,9 triliun, meningkat 38,1% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan tahun 2014 sekitar Rp353,4 triliun. Program-program penguatan sumber daya manusia memang telah digulirkan oleh pemerintah. Salah satunya melalui program Link and Match yang dilakukan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan tersedianya tenaga kerja dengan skill yang sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu yang dilakukan dalam program ini adalah pemerintah mengidentifikasi sekolah-sekolah vokasi yang memerlukan upgrade serta perbaikan dalam kurikulum dan juga alat peragah. Ini merupakan kolaborasi beberapa kementerian seperti Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Ristek Dikti, Kementerian BUMN, dan tentunya juga dikoordinasikan oleh Kementerian PMK dan serta tenaga kerja. Selama ini industri setiap kali dia akan memanfaatkan tamatan dari SMK, mereka harus melakukan pendidikan ulang. Karena banyak sekali alat-alat peragah yang ada di SMK itu sudah tidak seperti yang diharapkan oleh industri-industri tersebut. Program Link and Match telah diluncurkan di beberapa provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, dan Sumatera Selatan. Tim Liputan, Berita Satu.